80% faktor keberuntungan, tapi sisanya 80% faktor kemampuan dia. Ya, sementara ini dia halian pertandingan ya, berapa kali memang Beckham Putra menjadi pemain wali-wali bahaya. Terus dari second line, terus dari Indonesia. Dan saya pikir penting sekali peran Beckham, karena dia lah bisa dibilang pemain kreatif. Ini peluang pertama, Haikal tadi memberikan bola benar-benar Abdurrahman, telat satu destik aja itu, atau Abdurrahman. Kalau saya bilang harusnya kena itu, Reddo. Ya, ini dia syuting yang dilepaskan oleh Dewangga, juga masih mengenai salah seorang pemain dari Vietnam. Sementara juga beberapa kali syuting dari Rifki Dwi, Seftiawan melalui senangan bebas, juga masih bisa ditepis oleh keeper. Ya, Anda lihat ya, bagaimana di babak yang pertama, para pemain dari Indonesia mendapatkan beberapa peluangnya, sampai akhirnya memang sebuah kesalahan terjadi di lini pertahanan, ketika Dewangga ya, melanggar. Iya, ini sebuah pelanggaran ya, kalau itu dianggap sebagai pelanggaran ya, yang tidak perlu jelas ya. Karena sudah jauh dari gawang, sudah ke samping. Nah, ini dia dibaca dan aktifasi yang luar.